selamat menikmati saya harap sudah masuk ya oke pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang materi ini betul-betul merubah hidup saya jadi Bapak Besalian saya lahir tahun 70 tepatnya bulan 18 November ya 18 November 1970 saya lahir dari keluarga yang sangat asik ya sangat asik itu hubungan saya dengan kakak-kakak saya itu tiap hari berantem tiga anak cowok satu anak cewek selisihnya ini dua tahun semua jadi tiap hari itu berantem terus ya berantem terus dan yang selalu kalah saya selalu kalah itu saya dan karena tiga anak cowok maka ibu saya itu punya manajemen yang cukup unik sudah jelas ya masuk ya padahal saya pakai make seperti ini make ini merknya diamond jadi ibu saya punya manajemen yang sangat unik uniknya itu beli pakaian setahun cukup satu untuk anak pertama karena tiga anaknya cowok nah setelah dipakai kakak ini gak muat diberikan adiknya setelah gak muat baru ke saya wah keren kan keren sekali dan karena saya anak ketiga apa-apa selalu dikasih bekas bekas dua orang lagi kakak-kakak saya dari celana kaos hem sendal itu bekas semua nah pada waktu itu saya punya punya dendam saya punya dendam dendamnya begini nanti aku punya duit aku bisa cari uang sendiri pakaian ku harus paling mahal karena selama sejak kecil itu hanya dapat bekas terus jadi materi malam hari ini tentang bagaimana saya mempraktekan menembus batas dan alhamdulillah di NASA ada seminarnya ya namanya seminar menembus batas jadi begitu ada seminar menembus batas itu saya ya teringat sekali wah ini pernah saya lakukan dulu ketika saya umur sekian wah materi ini pernah saya lakukan di tahun sekian materi ini saya lakukan di usia sekian itu saya met semua itu dengan dengan materi sebenarnya menembus batas itu sebenarnya saya punya punya kemampuan untuk cari uang sendiri umur sembilan tahun saya cari belut ya pada waktu itu ibu saya sakit ya ibu saya itu sakit kemudian meninggal dunia nah ketika ibu meninggal dunia itu saya merasa apa ya kayak gak ada pengharapan jadi blank ibu saya gak ada itu blank saya masih punya adik nomor 4 anak nomor 4 ini cewek kakinya kecil sebelah jadi kena polio ketika dalam kandungan itu kena polio antara saya dengan adik saya ini selisihnya itu 7 tahun jadi ketika ibu saya meninggal adik saya itu umur 2 tahun umur 2 tahun dengan kaki kecil itu adik saya gak bisa gak bisa jalan kemana-mana harus saya gendong nah begitu ibu saya meninggal adik saya itu ngomong ya eh berapa hari serah ibu saya meninggal adik saya itu ngomong mas lapar mas apar mas lapar karena sejak kecil adik saya itu yang ngomong hanya saya kakak saya pertama kedua itu ya begitulah ya tapi adik saya itu lebih seneng dengan saya karena saya gak pernah bentak gak pernah apa-apa ya nah saya cari saya gendong adik saya itu ke makam makam ibu saya dari tempat tinggal saya itu gak jauh hanya 5 menit lah nyebrang sungai kemudian lewati sawah gitu kurang lebih hanya 300an meter nah di makam ibu saya itu saya ngomong ibu ibu pergi meninggalkan saya dan adik mungkin ibu gak apa-apa tapi hari ini ibu ibu harus tahu adik lapar terus aku harus bagaimana karena gak ada jawaban ya memang di di makam saya kemudian gendong adik saya keluar dari pemakaman itu dan saya melihat sawah melihat sawah yang hampir satu minggu dipanen adik saya saya taruh di pematang itu dan alhamdulillah adik saya itu diem diem gak suruh main rumput-rumput dulu terus ada lubang di di sawah itu saya pencet-pencet ini kok ada air kemudian saya masukkan tangan saya loh kok kayak kepala belut kemudian di sebelah gak jauh dari situ ada lubang lagi yang itu airnya keluar nah tangan saya masuk ke sini terus tangan satunya lagi masuk ke sini tangan kiri kena kepala kepala belut tangan kiri tangan kanan kena ekor belut otomatis belut ini akan mundur begitu mundur tertangkeplah di tangan kanan saya pencet pakai kuku dan saya tarik alhamdulillah ya Allah saya dapat rezeki namanya belut belutnya lumayan gede sejempol jari tangan rewasa nah saya cari lagi dari satu pematang itu saya dapat banyak sekali dapat banyak sekali gede gede lagi ini saya saya masukkan saya cari apa itu sebangsa rumput itu yang kalau ditali itu menjadi tali saya ikatkan itu dua jadikan satu kemudian untuk namanya direntengi kanan kiri kanan kiri kanan kiri dan dapat banyak sekali dapat banyak sekali terus saya gedung adik saya adik ayo pulang kita bisa makan 10 ekor belut saya ambil kemudian saya cuci saya bersihkan gitu kemudian saya bakar saya sudah punya nasi saya bakar hanya saya gulung pakai daun pisang saya kasih sedikit garam kemudian saya bungkus dan saya bakar ditimpah pakai batu bata belut yang lain saya bawa ke tetangga saya yang pengerajin bayi belut saya jual di sana alhamdulillah dapat 1 kilo 2 ons dan pada waktu itu harga belut 1 ons 60 rupiah jadi hari itu saya dapat uang 720 rupiah bayangkan umur 9 tahun sudah dapat uang 720 rupiah dengan sangat senang sekali duit saya kantong kemudian saya lari ke rumah sambil gedong adik saya takut kalau belutnya yang saya bakar tadi gosong saya pulak balik kemudian kita buka dan saya sama adik saya makan anak umur 9 tahun menyuapi adik yang umur 2 tahun dan adik saya makannya lahap sekali lahap sekali nah setelah adik saya makan saya siapkan minuman untuk dia yaitu berupa tajin tajin yang saya buat sendiri kemudian saya taruh di botol terus saya lari lagi ke sawah cari belut lagi untuk saya jual besok jadi selama hari saya tidur saya keluar untuk cari belut saya kumpulkan saya ternakan tidak saya bunuh tapi saya ternakan di tong karena di rumah saya ada tong dari tempayan gitu dan dari plastik juga ada saya taruh di situ rupanya banyak sekali hari pertama itu saya dapat banyak hari kedua dapat lagi jadi saya dari pagi dari pagi berangkat sekolah itu ya itu saya udah bangun setelah jam 4 itu sudah ke sawah cari belut jam 6 saya pulang terus mandi terus saya berangkat sekolah adik saya titipkan tetangga jam 12 saya pulang sekolah langsung ke sawah cari belut seperti itu terus dan tapi setiap hari saya bisa menjual saya menjual belut saya menjual belut saya menjual belut uang saya banyak dan saya memberanikan diri untuk punya pakaian bagus saya berangkat ke pasar kota gede itu jaraknya kurang lebih sekitar kalau dari desa tamanan itu sekitar 7 kilo 7 kilo itu jalan kaki saya sampai di pasar kota gede saya bisa membeli kaos keinginan saya membeli celana keinginan saya karena celana kaos pada waktu itu harganya masih 200 rupiah terus apa celana ini paling sekitar harga 700an lah nah saya beli dua potong untuk dua setel saya sama adik saya akhirnya saya punya punya apa namanya punya penghasilan saya bisa ngasih makan adik saya dan saya bisa sebagai orang yang normal anak yang normal itu punya pakaian utuh karena bapak saya itu begitu sepeninggal ibu itu jarang pulang jadi kayak orang stres gitu pulangnya itu bisa sebulan sekali bisa seminggu sekali hampir gak karena memang gak inget apa-apa ya hampir gak inget apa-apa terus akhirnya saya punya keahlian untuk ternak belut yang besar saya taruh disini ketika bertelur nanti anaknya pindah akhirnya saya taruh itu ember-ember itu di kuling rumah hanya saya hubungkan dengan selang kecil di bawahnya itu sehingga bulan hari ini panen yang ini besok itu besok itu besok sini sudah panen lagi dan saya punya banyak itu akhirnya saya menjadi jurakan belut dan teman-teman saya saya kerahkan kalau nanti beli belut cari belut setorkan ke saya nanti setorkan ke saya saya bayar sekilonya saya beli 400 rupiah saya masih untung 200 rupiah per kilogram saya sudah mengerti bisnis mencoba untuk mengerti bisnis karena saya sudah tahu gak mungkin saya cari belut terus saya gak mungkin suatu saat akan terjadi hujan dan banjir tapi bisnis harus jalan terus nah penjualan-penjualan belut itu kemudian saya apa namanya saya belikan ayam saya belikan ayam betina dan ayam jantan ternyata apa berkembang sendiri setiap 4 bulan itu punya anak setiap 4 bulan punya anak lagi setiap bulan punya anak lagi akhirnya saya punya ternak belut sekaligus ayam ternak belut untuk makan setiap hari ternak ayam untuk beli pakaian dan sekolah ya ayamku berternak berkembang biak kalau yang sudah gede-gede yang sudah beranak 4-5 kali itu saya jual saya jual karena saya harus mulai memikirkan sehari aku harus makan 3 kali harus ngasih makan adik saya dan kedua orang kakak saya hanya dari ayam itu saya jual yang gede-gede yang sudah tua-tua itu saya jual untuk makan nah makin sama ayam saya makin banyak banyak sekali suatu saat saya jual separuh saya jual separuh saya belikan bebek karena saya berpikir bebek itu gak perlu beranak tetapi dia cukup bertelur dan setiap hari saya bisa makan telur atau saya bisa menjual telur dan saya beli bebek 2 ekor hebat kan 2 ekor tapi setiap hari bertelur pertama kali saya beli itu 2 ekor supaya apa supaya saya tahu caranya mengelola piara bebek nah setelah seminggu kok dia bertelur terus saya beli lagi bebek lagi begitu bertelur lagi saya beli lagi bebek lagi sampai bebek saya jumlahnya hampir 200 bayangkan setiap hari saya dapat 200 telur bebek nah saya mulai pakai pakaian yang bagus saya bisa membeli pakaian yang paling mahal di kota gede dan saya mulai pakai sepatu ya bahkan saya membelikan pakaian untuk kakak saya nah dari bebek itu bisa untuk makan wah mewah sekali itu terus suatu ketika saya kepingin yang lebih gede lagi ya nanti kalau dijual itu sekali dapat uang banyak saya beli kambing separuh ayam saya jual untuk beli kambing ya dan tujuannya beli kambing itu lucu sekali bukan untuk dapat apa nanti jual itu enggak tapi supaya saya bisa ngambil susunya untuk diberikan ke adik saya jadi saya persih itu susu kambing itu ya agak jorok ya nyatati pentil apa kambing itu ya dan direbus dikasih sedikit madu atau gula merah kemudian diminumkan ke adik saya nah suatu ketika ayah saya itu pulang saya sampai SMP ya di lulus SD kemudian saya SMP jadi di SD itu saya bayar sekolah sendiri karena pada waktu saya SD kelas 1 itu diantarkan oleh ibu saya ke sekolah itu ya didaftarkan itu daftarnya 500 rupiah terus kemudian SPB nya itu 50 rupiah eh 25 rupiah ketika saya kelas 1 ketika kelas 2 itu 50 rupiah itu saya diantarkan oleh ibu saya sekali Sindu ini kan sudah tahu ya sudah tahu ke sekolahnya ya jalannya lewat mana tahu ya ya mulai besok Sindu berangkat sendiri saya sampai lulus itu yang namanya rapot itu gak ada yang ngambilin saya ambil sendiri saya ngambil sendiri bahkan kelas kelas 6 itu saya sunat sendiri saya panggil tukang becak tangga saya leh tolong anterin aku mau kemana aku mau sunat jadi diantarkan tukang becak sampai apa tempat persunatan itu ya bong ya kalau orang saya bilangnya bong supit tukang supit itu sampai sana kemudian saya di ano di sunat kelas 6 itu di sunat bayarnya 5 ribu saya bayar sendiri begitu pulang saya pakai sarung dan saya bayar tukang becak seribu rupiah pada tukang becaknya hanya 500 rupiah tapi saya bayar seribu nah rupanya sore sore harinya itu bapakku pulang sudah sekian lama gak pulang tak tahu pulang lu leh Sindu kamu kok sarungan kok jalannya kayak gitu iya pak kok kayak orang sunat ya memang saya sunat pak kapan tadi pagi nah ayah saya langsung nangis ayah saya tuh nangis ya Allah ternyata anakku tak tinggal itu bisa hidup malah ayamnya banyak ada kambing ada bebek dan ayah saya itu sadar gak stres lagi mulai sadar tapi kayaknya udah terlambat jadi ya sadar tapi kemudian sakit ayah saya sakit lever ya saya ayah saya sakit lever dan kami bawa ke rumah sakit di PKO di PKO kambing saya jual untuk berobatnya kakak ayah saya bebek saya jual untuk berobat ayah saya ayam sebagian saya jual untuk berobat ayah saya dan ayah saya meninggal saya kelas 1 SMP jadi lulus SMP eh lulus SMP saya belum sembuh dari sunat itu saya daftar sekolah sendiri dan daftar di SMP Negeri Gondok itu sendiri saya berangkat sendiri daftar sendiri bayar sendiri sekolah sendiri apa-apa sendiri ambil rapot sendiri nah saya kelas 1 ayah saya meninggal dan ayah saya ini pedagang burung di pasar ngasem saya pedagang burung di pasar ngasem wasiat ayah saya leh kalau bisa kamu jadi pedagang burung karena kamu piara apa-apa bisa nah sepulang sekolah saya ke pasar burung lihat kios bapak saya begitu sampai ke pasar ngasem saya masuk tanya orang kios bapak saya sebelah mana oh sebelah sini saya lihat gentingnya itu gentingnya separoh nggak ada lantainya itu bukan lantai keramik atau batu bata itu atau apa semen itu bukan tapi tanah liat jadi kalau kena air hujan itu langsung jadi jadi lumpur gitu ya kios bapakku seperti ini dagangan nggak ada hanya kios doang oke deh nggak apa-apa ini memang wasiat dari ayah saya harus meneruskan usaha bapak saya pulang ke rumah ayam saya tetap banyak separuh saya jual nggak separuh saya jual pulang sekolah tidak duduk rumah tapi langsung ke Pasar Ngasem padahal anda tahu sendiri dari SMP Negeri Gondorung sampai ke Pasar Ngasem itu jaraknya kurang lebih 14 kilo saya naik sepeda dari sekolah ke Pasar Ngasem itu 14 kilo jadi saya berangkat sekolah mulai dari Pasar Ngasem ke SMP Negeri Gondorung 14 kilo PP naik sepeda nah terus begitu saya jual ayam saya terus saya ke Pasar Ngasem saya mikir aku mau jualan apa ini aku mau jualan apa ini saya lihat kiosnya kayak gini oke deh saya mikir saya mau perbaiki kios dulu hasil penjualan ayam saya belikan saya panggil tukang ya saya panggil tukang untuk ngirara habis berapa-berapa eh ternyata pas kios itu dibetulkan akhirnya jadi sehingga ya ini Pak Kaisar pernah saya ajak ke sana ya kios itu jadi begitu jadi saya mikir ini mau tak kasih dagangan apa eh rupanya ada petugas petugas itu carik pasar ya carik pasar itu datangnya aku dek anaknya Pak Wongso ya nggih betul harus namamu siapa Sindu gini dek kios bapakmu ini boleh ditempati boleh untuk jualan karena ini memang hakmu tetapi adik juga harus tahu bahwa ada yang harus diselesaikan yaitu masalah retribusi retribusi itu pungutan tiap hari sebagai pacek ke pasar besarnya gak besar kok Bapak Ibu 28 tahun duit yang tadinya mau gunakan untuk kulaan itu hanya saya setorkan habis saya mikir ini aku mau jualan apa duit sudah gak ada memang saya punya hak untuk jualan disitu menembus batas dimulai menembus batas kedua dimulai Alhamdulillah saya masih punya sisa uang 600 rupiah kalau saya berbisnis saya usaha kalau uang adalah modal maka saya gagal tapi kalau saya berbisnis tapi saya menggunakan akal saya menggunakan kepercayaan orang maka saya sudah menembus batas tinggal bagaimana sekarang saya berpikir di luar kebiasaan orang lain yaitu saya berpikir dagangan datang untungnya juga datang tidak seperti orang lain ngutang bank dulu dapat uang untuk kulaan kemudian ditunggu dan dijual itu kan repot ya kan repot cari pinjaman kulaan tunggu tiga kali repot saya gak mau tiga-tiganya saya tidak mau pinjam saya gak mau cari saya gak mau tunggu itu yang saya mau terus saya jalan-jalan ke Malioboro dengan modal 600 rupiah saya ke saya ke KR ke koran kedaulatan rakyat saya tanya kepada orang di situ bagaimana caranya membuat iklan bagaimana caranya membuat iklan berapa biayanya pada waktu itu 100 rupiah sudah seminggu saya keluarkan 500 rupiah tolong saya mau iklan iklan ini berbunyi apa menerima penitipan burung berkicau daripada mati ditinggal mudi atau daripada mati diserahkan ke pembantu jadi kios saya saya gunakan untuk penitipan burung berkicau nah begitu koran itu tayang setiap hari ada orang yang datang menitipkan halo assalamualaikum waalaikumsalam disini penitipan burung berkicau oh iya betul berapa dik biayanya satu sangkar 15 ribu tapi kalau burung lomba 25 ribu tapi kalau burung bagus tapi belum lomba itu 20 ribu sehingga orang yang apa namanya menitipkan itu menitipkan menitipkan burungnya ke tempat saya sudah burungnya diserahkan ke saya saya masih dapat duit anggap saja 20 ribuan deh tapi satu orang ini punya 5 sangkar berarti 5 sangkar kali kan 20 ribu saya dapat 100 ribu dari satu orang dalam satu hari bisa ada 5 orang berarti saya dapat 500 ribu tahun 83 saya umur 13 tahun sudah punya uang seperti itu dan saya tanya pak burung ini kalau nanti ada yang minat itu mau dilepas berapa ini deh ini kalau ada orang minat saya lepas 1 juta katakanlah begitu ya oke saya catat burung ini milik bapak ini sangkarnya itu burung murai batu sangkarnya warna hijau milik pak agus misalkan harga 750 ribu terus sampai banyak sekali ada ratusan sangkar sampai tidak muat penitipan itu tidak muat saya harus titip ke kiosk sebelah bayangkan seorang anak kecil umur 13 tahun tapi begitu buka kiosk mendorok dagangannya lengkap kelas lomba lagi spektakuler tidak hanya ini saya katakan ini menembus batas ini menembus batas begitu ada orang yang suka dik burung murainya ini berapa pak dari sananya sejuta bapak tinggal ngasih untung saya berapa saya kasih untung 10% ya terima kasih pak cuma kurang banyak terus berapa kalau bapak mau ngasih saya untung 30% nanti saya antarkan burung ini sampai ke rumah bapak sehingga nanti tidak lepas di jalan atau nanti saya jadi tahu rumah bapak disana seperti apa karena burung ini sukanya di tempat seperti ini pak kalau nanti ada kucing atau apa nanti burungnya malah takut oh gitu ya oh gitu ya gak apa-apa berarti saya untung 300 ribu karena saya dikasih keuntungan 30% saya antar burung itu sampai ke konsumen sampai disana saya lihat ada burung apa lagi nih oh pak burung ini mengganggu bagusnya diganti ini adik punya oh punya pak tukar tambah bisa oh bisa akhirnya dagangan saya nambah lagi kan begitu burung saya dibayar 1.300.000 dari burung murah ini saya kabari orang yang saya telepon orang yang menitipkan halo pak Agus ya saya minta nomor rekeningnya karena burung murah pak Agus laku saya transfer 1 juta ya malah pak Agus bilang anu gini aja dek transfer ke saya 900.000 aja jadi yang 10% untuk dek sindu bayangkan barangnya milik orang lain dibeli orang lain saya terima bersih 400.000 sehingga saya bisa membeli sepeda baru saya bisa bisa membelikan apa menyekolahkan kakak dua kakak saya jadi kecil-kecil jelek hitam ini pernah menyekolahkan kakaknya pernah menyekolahkan dua orang kakaknya pernah membelikan pakaian kedua kakaknya bahkan saya kemudian bisa itu bisa apa namanya membuat batu nisan untuk mendiang bapak ibu saya bisa terus sampai kiosk yang saya titip itu pun saya beli itu menembus batas yang kedua dan alhamdulillah hasilnya itu bisa bangun rumah dua lantai dari keahlian serbana itu nah suatu ketika saya kepingin cari jodoh saya sudah tidak sekolah di SMP itu saya pernah memanfaatkan peluang ketika saya masih di SMP itu karena saya orang kota dari kota deket Malioboro sekolah saya jauh di desa tapi teman-teman di desa itu kaya-kaya mereka anak-anak orang kaya dan saya kalau kalau berpakaian itu pasti unik meskipun anak SMP tetapi hem saya ini maaf dulu ya Levi's hem saya itu Levi's warna putih terus saya itu kan kalau SMP seragamnya biru ya itu jean yang saya potong pakai jean saya potong sehingga modisian anak SMP pakai jean biru atasnya putih Levi's dan sepatu saya tidak pernah jelek tidak pernah jelek bagus semua bermerk semua sehingga teman-teman saya itu ngiri sinduh sepatumu bagus sekali gini aja kalau mau besok saya bawakan besok saya bawakan harganya berapa sepatu seperti ini paling 70 ribu ingat naiki zaman dulu sepatu naiki zaman dulu itu hanya 40 ribu akhirnya temanku pada nitip aku nitip aku nitip ukuranmu berapa saya ukur kakinya ukuranmu sama denganku dalam satu hari saya bisa dapat penitipan sepatu dari teman SMP itu sepatu naiki adidas diadora loto dan sep langsung dapat duit itu ketika saya jualan burung ya saya normal jualan burung begitu sore jam 5 itu saya pergi ke pasar sendir sepatu bekas di dekat pasar bernyarjo saya belinya di situ kulaan di situ begitu dapat sepatunya besok pagi berangkat sekolah serahkan sepatunya teman yang lain wih sendu kok aku gak dibayar kamu belum bayar kok dan saya ngomset dari sekolah itu jadi biaya sekolah saya itu dari saya carikan duit di sekolah itu dengan cara jualan sepatu jualan sabuk jualan hem jualan jin potongan itu jualan tas tas zaman lupus karena ada film lupus saya menjual aksesoris itu di sekolah sampai kemudian saya ke sekolah itu pakai sepeda BMX saya pakai sepeda BMX warna kuning saya berangkat ke sekolah sampai sekolah teman-temanku pada nengok karena rata-rata mereka sepedanya sepeda jengki begitu lihat sepeda saya jin sepedamu bagus sekali kamu beli juga boleh kok berapa ini sekian oke deh besok bawa ya kalau warna lain ada mau warna apa mau warna kuning warna putih warna hijau ada asal berani harganya oke besok aku pesen warna ini oke nah begitu saya pulang ke Pasar Ngasem saya punya temannya saya punya langganan kebetulan dia dia punya usaha itu toko sepeda ya karena saya pernah ngantarin ke sana nah saya datang pak boleh gak saya ikut menjualkan ini harganya berapa potongannya berapa potongannya sekian nah besok paginya sepeda itu saya bawa boleh gak saya bawa tapi saya kesini bayaran oke gak apa-apa gak masalah akhirnya saya berangkat iya pak sepedanya poenik atau jemboli saya ke sekolah bawa sepeda sepeda dagang orang masih ada plastiknya itu saya jual pulangnya pulang ke Jogjanya saya numpang guru guru PMP Pak Kamran Karman Pak Karman saya numpang guru pulang sekolah karena guru saya rumahnya di deket deket Alun-Alun Kidul nah setiap hari saya laku sepeda BMX karena rata-rata mereka pakai jengki pakai jengki atau sepeda sepeda cewek sepeda lama itu ya nah harinya saya bisa menjual macam-macam nah suatu ketika saya punya apa ya punya keinginan untuk untuk punya penghasilan yang lebih besar karena ketika saya pulang dari sekolah ke Pasar Ngasem itu kakak saya kakak sulung saya yang kena kanker paru-paru itu dia kan sudah mulai ke Pasar Ngasem ikut jualan dan memang dia memang bakatnya disitu ilmu burung kakak saya itu lebih bagus daripada saya kalau saya enggak kalau sekarang jasa titip kalau kakak saya itu ngerti burung kalau saya malah enggak saya itu ngertinya burung itu jadi duit berapa kulaannya berapa untungnya berapa itu saya tapi kalau untuk burung ini bagus atau tidak saya enggak ngurus kakak saya ngerti burung yang ini bagus yang ini kurang yang ini speednya seperti ini nah itu akhirnya kakak saya tugasnya adalah menyeleksi burung dan saya yang menjual saya mencari penjualnya kakak saya yang nyeleksi kakak saya yang merawat karena kakak saya pintar sekali kalau saya memang ceroboh nah sesuatu ketika saya pulang dari sekolah itu kakak saya itu batuk saya turun sepeda agunan gilas itu kakak saya batuk mancur dari mulutnya itu nyembur nyembur darah kena dada saya cerot jadi darah saya apa baju putih saya itu penuh darah terus kakak saya pingsan begitu mau jatuh pingsan langsung saya tahan pakai tangan kiri lalu saya teriak tolong kakak saya pingsan dan harus dirawat di rumah sakit karena paru-paru ketika kakak saya itu sakit dia butuh teman gak boleh ditinggal karena sewaktu-waktu butuh transfusi darah otomatis saya gak bisa sekolah otomatis maka saya putuskan aku gak ngelanjutin sekolah kakak aku nanya terus kalau kamu gak sekolah terus besok gimana gak apa-apa yang penting adik sekolah yang penting adik kita sekolah kalau untuk ilmu saya bisa berguru kemana saja saya tidak perlu sekolah tapi untuk ilmu saya harus bisa karena saya kalau malam nungguin kakak saya di pasar burung apa di rumah sakit PKO paginya saya ke ke pasar ngasem saya udah gak sekolah pagi sampai sore ke pasar ngasem malamnya nungguin kakak saya nah suatu ketika kios burung itu sepi sepi dan saya harus harus membayar apa uang transfusi darah untuk untuk 4 kantong untuk kakak saya jadi 4 kantong untuk transfusi darah plus untuk ngasih pendonornya itu saya harus ngasih padahal kios burung sepi sekali nah di pasar ngasem itu kan obyek wisata dari pasar ngasem masjid bawah tanah pulau cemeti terowongan kemudian pemandian putri banyak turis asing disitu maka saya harus bisa menembus batas yang ketiga menembus batas yang ketiga saya harus menjadi gahit saat itu juga karena kios sepi burung sepi saya harus bisa bahasa inggris hari ini saya kemudian ambil tulip ambil pen ambil kertas pasar burung terletak begini-begini di kawasan ini jumlah pedagangnya sekian satwa yang diperjual belikan ini ini kios pasar burung bagian dari obyek wisata taman sari taman sari dibuat tahun sekian-sekian oleh raja ini dan kompleksnya terdiri dari ini 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 saya tulis bahasa Indonesia kemudian saya inggriskan perkata karena saya sudah kelas 3 SMP kelas 3 SMP pasti bahasa bahasa inggrisnya pasti canggih sudah kelas 3 kelas 1 aja sudah diajari ya kan sudah diajari do doing done kan gitu go when gone nah terus good apa nama kalau good good better best saya sudah tahu itu do doing done go going gone nah saya sudah pisenter itu saya membuat tulisan sedemikian kemudian saya inggriskan versi saya terus catatan itu saya simpan di kantong begitu ada tulis asing langsung saya sejak ngomong ada 25 tulis asing dari Jerman saya sejak ngobrol have you seen bird like this not yet ok i will explain to you what is name the name of this bird saya terangkan this is paradise bird from Sumatera and Kalimantan the voice the voice is so wonderful and dancing so cool saya cerita dengan antusias dan mereka senang sekali lihat gaya saya berbahasa inggris dengan gerak badan saya atau public speaking skill saya yang menurut mereka luwes seperti kicauan burung terus saya ajak mereka ke Taman Sari berkeliling nah setelah mereka berkeliling habislah kunjungannya terus mereka tanya Sindhu how much I have to pay to you for your guiding saya bilang I don't know exactly because this is my first time this is my first time to be a guide and guiding is not my choice guiding just recently I must do this because of my oldest brother sick very badly oh really what kind this is your brother I said lung disease nah ke 25 tourist asing ini kepengen lihat kakak saya terus saya tunjukkan ayo come on let's go you will I will introduce you to my oldest brother nah di rumah sakit itu akhirnya heboh baru pertama kalinya rumah sakit PKO Mahmadiyah itu kebanjiran turis dan saya ngomong dengan petugasnya semua turis ini kesini kepingin melihat perawatan perawatan terhadap para penderitanya dan akhirnya diperbolehkan masuk dan semua pimpinan rumah sakit itu menemui saya saya menjelaskan kepada pimpinan rumah sakit tentang pertanyaan-pertanyaan turis asing ini bayangkan saya menjadi translator orang yang pendudukannya S2 mungkin terus sampai ke soal kakak saya ternyata turis orang disitu sindu I have I'm not give you money not but you have to accept it mereka ngambil uang masukkan ke kantong saya 25 orang kemudian mereka berjanji sindu next time I will come here to see you again not next year but next month you are my best friend and you are very good person karena mereka harus pergi ke Bali hari pertama saya sudah menghandle 25 turis asing dengan obyek wisata yang sangat unik dari cerita burung sampai taman sari kemudian sampai ke rumah sakit dan di rumah sakit itu kakak saya dipindahkan dapat penghargaan karena sudah mendatangkan banyak turis asing sehingga kualitasnya diketahui bayarnya tetap tapi kakak saya dapat sal yang VIP bayarnya sama sebagai ucapan terima kasih mereka duit di kantong saya buka pada waktu itu pecahan uang paling besar itu 10 ribu dan di kantong saya itu ada 35 lembar uang 10 ribu berarti 350 ribu nah rupanya turis asing ini ketika kembali ke hotel dia cerita ke teman-temannya kesesama pendatang sesama turis kalau anda ke taman sari you have find sindu he is the best guide and you must help him because he struggle to get money for his oldest brother orang lain malah memasarkan saya untuk menjadi pemandu wisata banyak sekali turis asing yang datang ke pasar ngasem atau ke taman sari nyari where is he do where is he do and where is he do hanya waktu seminggu bahasa inggris saya membaik 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 saya sudah berumur remaja saya sudah remaja sudah 20an tahun saya sudah necis karena setiap kali ketemu turis asing itu saya selalu tanyakan ke mereka what is your hobby mereka jawab I'm traveling I love traveling I like fishing I like climbing dan mereka nanya ke saya sindu what is your hobby my hobby is collecting jin my hobby is collecting jin maka turis asing itu akan mengirimkan saya jin what you're collecting I'm collecting levice maka mulai saat itu saya memiliki celana jin paling banyak mungkin sejogja karena saya dapat kiriman terus celana jin turis asing yang lain saya perlakuan sama what is your hobby mereka cerita hobi mereka ketika mereka nanya what is your hobby sindu my hobby is collecting t-shirt dan orang ini mengirimkan semua t-shirt ke saya saya tidak perlu beli tapi saya sudah punya celana ada orang yang mengirimkan saya khusus celana ada orang yang mengirimkan saya khusus t-shirt sehingga t-shirt saya banyak celana jin saya banyak ketemu terus asing lagi saya tanya what is your hobby mereka cerita ketika dia balik tanya sindu what is your hobby i'm collecting sneaker sepatu sepatu cat dan orang ini mengirimkan sepatu setiap bulan dia ngirimkan entah Nike entah Loto entah Villa entah Diadora dan saya tidak perlu beli dan mereka mengukur sindu how are you now berapa tinggimu sekarang berapa lebar pinggangmu sehingga nanti aku kirimkan celana jinnya pas bentar ya saya minum dulu akhirnya saya dapat dapat apa saya punya koleksi jeans saya koleksi sneaker saya koleksi t-shirt dari berbagai negara berbagai merek dan sepatu gunung salah satunya ini yang sangat mahal sekali ini di Indonesia nggak ada di toko-toko di Indonesia nggak ada dan saya punya itu jadi banyak sekali merek merek-merek terkenal yang tidak dijual di Indonesia tapi saya punya dan saya punya jas ya dasi apa bukan jas dasi jaket saya punya hem punya sepatu yang sangat banyak brandnya luar biasa luar biasa sehingga saya makin nama makin pede itu bentuk dendam saya ketika dulu saya setiap tahun itu hanya dapat sisa sisa dari kakak-kak saya nah suatu ketika saya kepengen singkat cerita saja ya singkat cerita saja saya kepengen punya istri saya kepengen punya pacar saya kepengen punya pacar sebagai remaja ini kan tentunya harus ngapel ya kan kan kalau jomblo itu kan gak enak jomblo kelaman itu kan gak enak nah saya kepengen punya pacar tapi apakah mungkin apakah saya akan menunjukkan kepada cewek idaman saya nanti ini loh profe saya jualan burung kan gak matching ya gak matching nanti pacarannya dibawa sangkar burung kan gak matching tapi kalau saya menunjukkan dia profesium apa sebagai guide saya bisa ngomong bahasa inggris itu kan nilai tambahnya tinggi tapi ngapelinnya kan susah ngapelin susah uang saya banyak tapi untuk ngapelin waduh mikir-mikir saya mikir-mikir akhirnya oke deh saya itu gak mau cari gadis yang yang terlalu lugu saya gak mau terlalu lugu gak mau terus terlalu jelek gak mau saya itu maunya pacaran sama perempuan yang cantik ya yang cantik yang bisa diajak hidup kaya saya tidak mau cewek yang aku mau apa adanya saya gak mau seperti itu karena itu membuat saya malas membuat saya tidak bisa menembus batas itu aku mau cowok yang agamis aku juga gak mau itu aku gak mau cewek yang agamis karena kalau terlalu agamis aku nanti mau ngomong apa tapi kalau biasa saja untuk urusan agamis aku nanti aku nanti imamnya maksud agamanya lebih pinteran dia kan gitu dan akhirnya saya milih oke deh saya harus punya keahlian untuk ngomong dengan cewek maka saya terjen di dunia teater lucu ya dari pedagang burung ternak belut kemudian pedagang burung jadi gait bahasa inggris kemudian kepengen menjadi seorang pemain teater nah saya di dekat pasar ngasem itu ada namanya Asdrafi kampus Asdrafi jadi akademi seni drama dan film Indonesia saya nongkrong lah disitu setiap mahasiswa disitu latihan saya dengerin mereka bilang A I U E O blockingnya begini body movingnya begini ketika ngomong artikulasinya begini saya seneng sekali saya amati terus suatu saat mereka membawakan sebuah naskah membawakan sebuah naskah dan pemainnya itu ada empat sayangnya ketika saya datang sana salah satu pemainnya itu absen tidak datang padahal latihan harus jalan ini akhirnya sutradaranya minta tolong eh mas bisa bantu oh bisa ini naskahnya mas ganti aktor ini ya tokoh ini ya oke tolong bantu supaya tiga teman kita aktor ini bisa latihan mas bantu ya supaya enggak timpang oke nah akhirnya kami berempat jadi aktor dalam latihan itu saya ikut ikut menjadi seorang aktor dan saya langsung pede karena saya sudah tahu A, I, U, E, O nya itu sudah sudah ngerti nah rupanya sang sutradara ini fokusnya bukan ketiga pemeran utama tiga pemeran yang masing-masing satu kampus yang kuliah di situ justru tertanya ke saya karena katanya Mas Hindu kamu itu enggak ngomong aja sudah lucu katanya yuk naskah ini kita parodikan artinya apa yang terjadi yang aktor yang tidak berangkat ini ini akhirnya hanya menjadi kameramen atau montase nah saya jadi aktornya nah bukan itu saya jadi aktor kemudian malah pentas keliling di berbagai kampus dan saya dikenal menjadi mahasiswa asderafi pada saya tidak kuliah di situ nah padahal tahun 90-an itu kan namanya teater kampus luar biasa ya kan banyak kampus-kampus itu punya teater kampus dan mereka butuh guru rupanya mereka kepengen belajar di asderafi cuman karena mahasiswanya terbatas akhirnya mereka milih Mas Hindu besok dapet jatah nih dimana Pak dimana Mas ngelateh di UII bayangkan saya menjadi pelatih teater saya menjadi pelatih teater di kampus UII UGM kemudian IAIN bahkan ISI loh teman-teman fakultas teater yang kepingin ujian itu kan butuh butuh latihan butuh partner butuh mengangkat sebuah reportoir dan saya menjadi pemain teater yang sangat terkenal saya terkenal sekali sebagai pemain teater yang bisa protagonis bisa antagonis bisa parodi jadi mendadak saya terkenal sekali pun terngomong pun terakting meyakinkan cewek bisa tetapi untuk nembak cewek tetap tidak berani tidak berani meskipun di kampus itu banyak saya tidak berani nembak kenapa tidak cantik tidak cantik kurang cantik untuk kurang saya tidak cantik jauh sekali mereka terlalu biasa mereka saya ajak menembus batas tidak bisa padahal ketika saya belajar teater itu tujuannya agar nanti ketika ketemu cewek itu bisa ngobrol bisa macari kan orang saya bikin terngomong keunggulan saya banyak akhirnya saya menguruti dunia yang lain yaitu saya mendirikan sebuah grup teater grup teater dimana di grup teater itu ada bagian musik saya kumpulkan banyak teman kemudian saya yang latih teater sekaligus sutradara dan penulis naskah tapi ada divisi musiknya ternyata divisi musiknya itu suatu ketika ketika saya datang ke situ vokalisnya flu vokalisnya itu flu tidak berangkat bahkan flunya tidak hanya sehari tetapi seminggu padahal mereka harus latihan akhirnya saya diminta mas hindu nyun sewu bisa tidak menjadi pengganti vokalis kami yang penting tidak fals nah bayangkan saya ini suka musik rock saya suka musik saya semuanya punya koleksi musik kaset saya itu banyak sekali kiriman dari Taurus itu banyak sekali saya dan saya apal lagu-lagu itu apal mendadak sekarang saya dijadikan vokalis meskipun hanya sebagai pengganti vokalis utama nah akhirnya saya jadi vokalis bayangkan di sebuah group band apapun yang paling terkenal itu vokalisnya betul kan vokalis itu sejelek apapun itu ganteng loh keren loh keren keren wah rambut saya panjang nah tapi karena lagu-lagunya itu saya gak cocok saya gak cocok saya ngomong pada gitarisnya gini aja deh buatkan suatu melodi nanti saya membuat lirik nah saya membuat lirik dalam waktu satu malam karena saya terbiasa nulis cerita pasar ngasem itu tadi ya saya itu akhirnya bisa nulis dengan cepat dan itu jadi tiga buah lagu dalam satu malam besoknya ketika latihan match salah satu lagunya itu berjudul TKI berbondong-bondong para tenaga kerja disebar ke seluruh dunia berduyun-duyun para rakyat jelata menuju negeri penuh impian dengan harapan bisa bisa memperbaiki nasib hidupnya padahal padahal semua miliknya telah habis terjual untuk kesana namun ketika mereka dipulangkan apa yang dapat dilakukannya mampukah padat karya mengatasinya penganggur yang berjuta jumlahnya jangan salahkan jika mereka jadi beringas itu semua terjadi sama sekali tak ada dalangnya oh salah satu lagunya itu keren keren dan saya jadi vokalis seminggu kemudian dari latihan itu saya dapat job saya dapat job dapat job manggung di kampus Widya Mataram pertama-tama kalinya saya naik panggung musik dan saya jadi vokalis dan langsung dibayar pada waktu itu sekali manggung lima lagu karena saya punya lima lagu seminggu disitu saya bisa membuat lima lagu dan dibayar bayangkan saya profesional sekali dan dari kampus itu kampus Widya Mataram maksudnya buar ke berbagai kampus saya jadi nge-band di banyak kampus termasuk Sela On Seven itu band pembuka termasuk Jekustik itu band pembuka termasuk Segidok itu grup pembuka mereka jadi band pembuka saya karena taruh di belakang saya mereka tidak dapat penonton karena lagu mereka cinta kalau lagu saya aneh salah satunya lagunya ini kemerdekaan untuk bicara harus kita rebut karena berbicara adalah hak asasi untuk berbicara dilindungi konstitusi kami menentang kami menentang penindasan kami menentang pemiskinan karena ini negara merdeka bukan negara yang dijajah karena ini negara demokrasi bukan negara totaliter totaliter mari bersama bikin organisasi mari bersama menggalang kekuatan enyahkan penindasan ganyang pembodohan oleh 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 presiden seperti itu keren keren aneh saya bisa membuat lagu itu 78 lagu dan saya menjadi rocker paling aneh karena lagunya aneh alat musiknya juga aneh terus gaya saya tampil itu kayak ini teman-teman saya menjuluki saya seperti vokalisnya Aerosmith jengklak jengklak ke sana kemari dan pada waktu itu yang yang suka sama saya banyak banyak cewek saya suka tapi saya tidak suka kenapa? karena mereka hanya pengen ketemu saya untuk nyanyi bayangkan seorang penyanyi seorang vokalis itu kan bisa nyanyi kalau di atas panggung kalau di luar panggung kan dia juga manusia biasa maksud setiap hari itu harus nyanyi eh tanpa nggak mungkin jadi saya nyanyi nyanyi ada di atas panggung ada instrumen ada tata lampu ada mic segala macam bukan asal nyanyi kalau asal nyanyi mah nggak keluar nah akhirnya grup musik saya itu sampai sekarang masih ada namanya SPI Serikat Pengamen Indonesia jadi Serikat Pengamen Indonesia lagu-lagu saya pun ada di situ terus saya itu mikir lagi apa mungkin aku punya pacar nanti tak ajak keliling nggak mungkin kayaknya nggak mungkin ini sudah menembus batas yang keberapa menembus batas yang keberapa akhirnya saya bosan dengan kegiatan bermusik bosen main teater bosen jadi guys saya juga sudah tidak mau saya memikirkan saya harus berumah tangga saya harus berumah tangga dan saya harus bisa ngasih contoh pada anak-anak saya kalau bapaknya spektakuler tahun tahun 2000 tahun 2000 tahun 2000 eh 98 tahun 98 itu saya diajak Pak Munir karena Pak Munir ini kuliah di Widya Mataram dan menjadi penggemar saya penggemar grup musik saya ketemu weh Mas Indu weh ayo ngobrol dulu ngapain aku ada job apa itu peknik job kok peknik menarik ini kemana kebalik cocok lagi saya sudah lama tidak ke Bali akhirnya saya diajak Pak Munir itu menjadi tour leader di sebuah perusahaan Biro Travel akhirnya saya ke Bali dengan Mas Munir membawa rombongan satu bus saya menghendal satu bus untuk menghibur mereka supaya mereka ketika di Bali nanti tidak mabuk di Bali nanti tidak kesurupan nah saya sudah menghibur mereka karena kalau mereka puas mereka tidak sakit mereka tidak mabuk mereka tidak kesurupan itu bayarannya tinggi alhamdulillahnya kami saya dan Pak Munir itu setiap kali bawa rombongan ke Bali selalu saja sukses adanya dikenal oleh banyak tour travel satu mereka terkenalnya adalah di Widodo Tunggal Tour and Travel tour guide-nya aneh aneh nyerenah malah ngamen di bis karena saya bawa gitar saya genjreng itu saya tari itu untuk tambah pemasukan saya nah kalau peserta tour wisata itu tanya misalkan sudah sampai Bali ya Mas itu apa sih apa deh itu loh kok benderanya banyak oh ya itu namanya ulang tahun sawah itu namanya ulang tahun sawah mereka percaya lho kok ulang tahun sawah itu satu bendera itu satu tahun coba hitung sendiri berapa kali dia ulang tahun padahal kan itu hanya alat untuk mengusir burung kan terus di balik itu pun saya sering memberikan quiz dan saya kreatif sekali contohnya quiz andalan saya ya itu siapa yang bisa menebak quiz saya nanti dapat uang 5 ribu ya dapat uang 5 ribu kalau bisa nebak quiz saya quiz saya adalah ibu kota Semarang ibu kota Jawa Tengah mereka jawab Semarang ibu kota Surabaya ibu kota Jawa Timur Surabaya ibu kota Jawa Barat mereka jawab Bandung ibu kota Nganjuk ada yang tahu ibu kota Nganjuk halo halo ada yang tahu ibu kota Nganjuk gak tahu ya mereka pusing ibu kota Nganjuk itu mana kalau ibu kota Jawa Tengah Semarang ibu kota Jawa Timur Surabaya ibu kota Bali dan Pasar ibu kota Jawa Barat Bandung begitu ibu kota Nganjuk pusing mereka mereka nyerah nah kemudian Pak Sindu terus jawabannya apa ibu kota Nganjuk Kelamben kok Kelamben sih ibu kotangan Nganjuk Kelamben maksudnya kotangan saja orangnya satu bus itu ketawa kepingkal-pingkal ibu kotangan Nganjuk Kelamben lah ya benar bukan ibu kotangan Nganjuk Teknik itu namanya berbikini di pengalaman guide ini saya dapat kenalan ya dapat banyak kenalan ada Pak Munir kemudian ada Pak Sus dan akhirnya kami memutuskan untuk mendirikan biru sendiri jadi saya Pak Munir Pak Sus itu mendirikan biru sendiri karena kami sudah punya gaya kami sudah punya teknik penyampaian kami sudah bisa menghandle banyak orang dan kami akhirnya mendirikan perusahaan travel legend Tur Jawa Bali Lombok kok tangan wong ibu kok tangan juga kok ya pakai baju lah mas Christian nah akhirnya kami bisa membawa rombongan ke Bali dan kami punya keuntukan banyak dan di selah-selah itu selah-selah itu kami kerjasama dengan teman yang punya apa punya kahlian itu menyembuhkan orang sakit pakai sauna terapi itu kenalannya ketika usaha travel itu berhenti gara-gara gara-gara apa bom Bali bom Bali meletus tahun 2000 kemudian kena bom Bali kan karena teroris itu semua travel anjlok semua travel tidak ada yang jalan nah saya alhamdulillah sama Mas Munir itu diminta oleh seorang teman seorang teman yang kerja di sebuah apa namanya kantor pengacara jadi teman sekolahnya Mas Munir itu ada yang jadi pengacara ya teman sekolahnya teman angkatannya ada yang jadi pengacara mangkit kami weh mampir dulu oh sama Mas Hindu juga ya dari mana nih dari sini oh ya kalian bisa minta bisa minta tolong gak minta tolong apa anu carikan kontrakan ini dia oke deh saya carikan kontrakan budgetnya berapa budgetnya 12 juta tapi harus anu ya bagus memang untuk kantoran memang bentuknya kantor oke deh bayangkan tahun tahun 2000 itu cari cari kontrakan dua lantai yang kantoran itu harganya di atas 15 jutaan setahun tapi budget kantor itu hanya 12 juta nah saya cari alhamdulillah saya dari dulu itu dari dulu itu kalau cari kontrakan pintar selalu dapat murah dapat bagus dan murah akhirnya saya nemu sebuah lokasi dimana disitu dikontrakan mintanya 12 juta tapi harus dua tahun nah terus saya bilang bu ini kalau dua tahun bisa gak 20 juta karena saya gak tahu ini budget mereka berapa orang saya ini dimintain tolong kok dan saya tidak nyari untung apa itu enggak oke deh kalau memang Mas Sindu ya namanya ya kalau memang Mas Sindu bisa ngedilikan nanti Mas tak kasih 10% akhirnya saya laporan eh ada ini kontrakan mintanya sekian ya mintanya itu sekian tapi harus dua tahun akhirnya adil dan saya betul-betul dikasih 10% saya bagi dua sama dengan Mas Munir tapi dengan catatan saya harus kerja disitu jadi pengacara ini kantor pengacara ini maunya saya sama Mas Munir ada disitu karena disitu gak ada apa gak ada orang yang jaga nah akhirnya di kantor itu saya dan Pak Munir itu karena itu kantor pengacara dan kami manfaatkan disitu ada dua komputer nah setiap malam saya ngetik disitu ngetik apa cerita tentang Bali Mas Munir ngetik cerita tentang Bali saya ngetik tentang lagu-lagu atau apa-apa nah tujuannya ngetik apa tujuannya ngetik apa dijual mumpung ada mesin ketik mumpung ada printer ini dia saya tinggal beli kertas salahnya sendiri menyerahkan kantor kepada kami ini betul siswa-siswa yang dulu pernah kita gait ke Bali mereka menghubungi kami Mas gimana sih caranya bikin apa namanya buku laporan kegiatan itu loh tentang wisata ke Bali oh bisa nentak buatkan berapa satunya 20 ribu satunya 20 ribu satu kelompok kan iya 20 ribu padahal saya tinggal ngeprint itu tinggal ngeprint tapi biar omsetnya tinggi saya tawarkan kamu masuk punya laporan gini kemudian hanya ditumpuk di sekolahan kamu sih gak punya pegangan gimana sih ya untuk sekolahan satu tergantung kamu satu masing-masing anak satu akhirnya satu grup itu pesen enam padahal satu sekolahan buat semua itu akhirnya saya dan pak munir menjadi pengusaha percetakan dengan kantor numpang ini menembus batas yang keberapa nih nah alhamdulillah Bapak Pesatian kami tinggal di kantor itu dan dapat jodoh saya ketemu jodoh tahun 2000 saya kantor disitu ada gadis cantik lewat kok cantik ini wih cantik ini saya biasa melihat temen temen akrab itu kalau nggoda cewek itu kan kayak gitu hanya sweet-sweet atau halo deh cantik kalau saya kan gak mau maksud nggoda sama nggoda cewek sama tapi saya harus menggoda cewek itu tapi harus pakai kata-kata yang lain begitu yang itu lewat kemudian saya dik kos di belakang ya iya punya air minum gak habis dikos punya botol punya nanti botolnya bawa kesini saya isi air putih daripada beli sekirah ambil sana keren toh nggoda apa nggoda wah tidak nggoda saya akhirnya anak ini kekos ganti baju datang lagi bawa botol bener kan tak kasih air yang saya nge-rebus ketika saya kasih air dingin ya dingin ya sudah saya rebus baru saya nanya namamu siapa Iisri Mulyani eh dari namanya kok kayak dari Jawa Barat iya betul loh kamu dari Jawa Barat iya dari Jawa Barat ke Jawa Tengah wah cocok ini kamu disini mau sekolah atau cari suami saya kesini sekolah aduh kalau ke Jogja kok hanya sekolah itu rugi rugi kalau ke Jogja kok hanya sekolah itu rugi ke Jogja itu ya cari suami karena orang Jogja itu kalau punya istri waduh diajak piknik terus itu gak disuruh kerja gak disuruh nyuci gimana mau nyuci wong pakaiannya gak punya gimana suruh nyapu wong yang disapu gak ada tapi diajak piknik terus nah gini aja dek pernah makan atau minum dari hasil keringat sendiri belum belum pengen tau gak pengen tau nanti malam kesini nah si gadis cantik tadi ini perlu saya ambilkan foto oke 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 saya ambilkan bu co bu bu fotomu si ji bu foto satu nanti malam kesini akhirnya sore itu dia dateng foto fotomu ada ambilkan satu halo halo ayah zoom jadi dilepas gak udah permanen nah saya bilang kamu pernah makan atau minum dari hasil keringat sendiri belum belum pengen tau caranya ya pengen lah nanti malam kesini begitu dia dateng saya bawa gitar dan saya cek keluar dan saya ngamen lagunya gini bukannya kami malas untuk bekerja sehingga kami jadi pengamen bis kota bukannya kami malas untuk bekerja sehingga kami cari pengamen jalanan siapa lagi saya lupa lagu itu lagunya yang lain aja yang lainnya saja ya ntar saya tak ngiling-ngiling dulu jadi akhirnya saya ajak dia ngamen dan saya tanya ini topi ini di bawah kemudian keliling si cewek itu ambil topi saya keliling saya yang gitar saya yang nyanyi dia yang nariki kalau saya yang gitar saya yang nyanyi saya yang nari dapatnya sedikit tapi kalau saya nyanyi saya gitar dia narikin dapatnya banyak dia nariki oh begitu semua orang lihat ini anak lugu banget cantik banget kok ngamen terus tanya sekolah di iya dimana di situ sekolah piri kelas berapa kelas 1 jadi ngamen itu untuk bayar sekolah ya ya gak juga sih bayangkan satu orang ngasih 100 ribu 50 ribu satu tempat itu aja kami sudah dapat 500 ribu lebih nah terus tak ajak ke warung beli es teh bayangkan kami habis nyanyi narikin saya nyanyi itu ya berkeringat dia narik itu kan sambil stres itu orang stres orang stres dan bingung ini kok aku suruh narikin uang ini itu kan bawaannya haus tenggorokan kering bener kan begitu kena estres rumput rasanya gimana gimana dik seger iya enak sekali ya betul kamu kehausan gimana dik rasanya hasil keringat sendiri enak sekali besok lagi ya mas berarti minta diapel itu nah saat itu juga saya ngomong dek aku pacari kamu 4 bulan aku pacari kamu 4 bulan bulan kelima tak lamar bulan ketujuh kita nikah setelah nikah pacarannya lanjutin gimana pengen seperti itu atau seperti orang lain yang pacarannya bertahun-tahun enggak nikah-nikah kalau kamu pacaran dengan orang non orang Jawa itu pacarannya bertahun-tahun enggak dinikahi nah itu pacaran perkenalan pengenalan diri saling mengenal atau KPR kok enggak lunas-lunas hanya dia hanya gigi mau ya pacaran sama saya mau resmilah saya pacaran nah singkat cerita kakak saya yang sulung meninggal dunia karena paru-parunya sudah sembuh tapi karena banyaknya obat yang dia konsumsi akhirnya menjadi serangan jantung dan meninggal adik saya kemudian jatuh sakit di tahun 2002 kakak saya 2003 kakak sulung saya meninggal 2005 akhir 2004 ya akhir 2004 itu adik saya sakit gagal ginjal dan di Biro Travel itu yang kami dirikan itu punya divisi pengobatan alternatif saya diundang ke situ padahal saya enggak ngerti tentang kesehatan tapi setiap kali ada pasien setiap kali ada pasien itu paling sering adalah terapisnya enggak ada entah terapisnya sedang pergi atau sedang kerembat atau ngapain saya enggak ngerti karena saya di Travel itu bagian saya guiding saya sama Mas Munir itu ngurusi Travel tapi ketika ada pasien datang kok terapisnya ini enggak ada selalu saja enggak ada padahal orangnya jauh dalam kondisi sakit nah saat itu saya memberanikan diri bu maaf terapisnya itu enggak ada tapi kalau ibu segera ingin dilayani saya layani tapi syaratnya satu ibu Bacal Fatehah dulu ya saya Bacal Fatehah nyarinya Bacal Fatehah kemudian setelah Bacal Fatehah saya sedangkan musik instrumentalia bu ceritakan kronologis ibu sakit sampai habis berapa atau kalau ibu enggak bisa berkata-kata silahkan ini saya kasih kertas saya kasih bullpen karena orang sakit itu karena pikiran orang sakit itu kepengen ngomong apapun enggak ada yang dengar tapi di tempat saya saya di tempat kerja kami saya memperlakukan orang itu harus cerita karena kalau dia sudah keluar unek-uneknya separuh penyakitnya sudah hilang tinggal dibuang penyakitnya lewat saluran kelenjar keringat dan hebatnya adalah yang saya tangani itu sembuh sembuh cerita kalau berubat ke sana jangan mau diobati ini tapi maulah diobati hanya sindu dari ternak belut jualan burung jadi gaet jadi teater vokalis kemudian pengamen ya kan terus sekarang menjadi juru sembuh pasien yang mau berubat ketemu saya banyak sekali bahkan dari mancanegara pada datang nah di saat itu saya mikir ini sembuh beneran atau hanya menghibur saya atau gimana ini karena banyak sekali yang sudah sembuh hanya datang baca fatihah kemudian cerita dan saya terapi hanya tidur posisinya hanya tidur bawah itu dikasih uap air dan orangnya tertidur di situ terus saya mikir saya harus mencari obat jalan sehingga saya nanti tidak dikira sekti saya harus cari obat jalan supaya kalau orang itu ngomong sembuh itu bukan karena sindu biar orangnya tidak sirik biar orangnya tidak sirik dikiranya nanti sindu ampuh saya sambil mikir cari apa ini yang bisa untuk obat jalan ini apa ini rempah-rempah itu saya bungkus saya bungkus sedemikian rupa nanti sebagai obat jalan dan yang sembuh itu ada ratusan sakit berat-berat bahkan sampai lumpuh pun langsung bisa lari ada nah suatu ketika ada becak datang kok kayaknya kenal tapi kok gede banget setahu saya orang yang saya kenal itu enggak segede itu begitu becak berhenti belakangnya ada motor motornya kemudian diparkir eh ternyata kakak ipar saya jadi istri dari almarhum kakak pertama saya bilang begini du sepeninggal mas budi ini sur ini kayak gini jadi sudah hampir setahun itu enggak bisa kencing nah ini tadi dari mana mbak tadi dari sarjito disana diambil sampel darah sama urinnya urinnya itu kecil sedikit sekali lah besok senin itu baru ketahuan hasil labnya nanti ketahuan adikmu ini harus cuci darah atau tidak katanya ada gangguan ginjal hari itu adalah hari Rabu eh hari Rabu saya hanya punya waktu Kamis Jumat Sabtu Minggu karena Kamis Jumat Sabtu karena saya harus adik saya harus masuk rumah sakit lagi untuk ambil sampel darah lagi sampai sampai darah lagi hari Minggu untuk mengambil tindakan perlu cuci darah atau tidak waduh saya padahal besarnya luar biasa karena setahun katanya setahun tidak bisa kencing padahal adik saya itu sebetulnya kecil hanya sebesar istri saya tapi karena disitu ada timbangan saya suruh nimbang coba ditimbang ditimbang 126 kilo normalnya 52 terus wah ini bisa sembuh enggak ya kalau untuk kolesterol bisa deh kalau untuk saraf bisa pakai sauna terapi itu bisa tapi kalau untuk ginjal ya bisa oke deh yang penting jumlah atau volume air seni yang ada di dalam darah keluar lewat kelenjar keringat oke deh saya terapi adik saya saya terapi nah rupanya kehadiran adik saya ini terlihat oleh teman saya dulu ketika saya jadi pengamen dan saya sempat konser dimana-mana itu ada penggemar saya namanya Mas Yuli bilang begini itu adikmu sama dengan aku aku dulu pernah kayak gitu sembuhnya saya dulu pakai lesitin kemudian klorofil sama beras merah luh aku gak bawa barangnya tapi adikmu butuh itu tapi ini aku bawa brosur sama paket info tolong kamu pelajari nanti nanti habis ngantor aku ke sini lagi adikku saya terapi saya baca ternyata di paket info itu ada buku paket info kemudian ada CD-nya CD-nya saya CD player saya pinjamkan ke Pak RT Pak RT ini ada informasi bagus untuk tetangga karena judulnya itu ada setruk ini bagus untuk wargamu ini tolong Pak RT pelajari ya nanti kalau menarik hubungi saya bukunya saya baca CD-nya ditonton Pak RT adik saya saya terapi rupanya Pak RT langsung nonton 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 video itu dan langsung datangin lagi sindu ini harganya berapa produknya ampuh sekali nah saya ngomong yang disitu bunyinya gimana Pak RT disitu nyebutkan apa lesitin NBP itu untuk apa sih untuk orang setruk oh ya kalau lesitin itu kalau gak salah 200 ribu NBP-nya itu karena untuk otak itu start 300an lah itu begini aja aku nitip ya oh iya Pak karena saya juga mau beri itu adik saya nah adik saya masih saya terapi yaitu terentang dan miring karena gak bisa tengkurap Mas Yuli itu datang sambil bawa lesitin tapi tinggal sedikit dan bawa klorofil tinggal sedikit aku dulu minum ini ini mumpung masih ada tolong berikan ke adikmu nah ketika diterapi itu saya kasih 2 sendok makan lesitin dan klorofil terus beras merahnya saya tambahkan sedikit air sama gula terus saya suruhkan minum dan tetap diterapi begitu selesai terapi adik saya merasa gebelet ya gebelet pengen pipis langsung saya gandeng karena dua besar sekali saya masuk ke kamar mandi yang yang kamar tapi ada kamar mandi dalamnya karena adik saya itu besar sekali gak bisa jongkok pipisnya pakai kursi ada kursi plastik yang tengahnya bolong adik saya duduk di kursi itu dan pipis adik saya cewek saya tunggu di luar dua menit saya panggil sur namanya surwanti weh sudah selesai belum belum lima menit sur sudah selesai belum belum sudah lima menit pipisnya gak keluar keluar gak selesai terus saya lari ke tempatnya mas yuli mas aku jadi beli itu berapa harganya karena pak RT sudah nitip langsung saya diantarkan oleh mas yuli itu ke stokisnya pak ardi ternyata bapak wisatian lesitin pada waktu itu harganya 68 ribu 68 ribu NBP itu masih 76 ribu beras merah itu masih 9.900 nah karena terima dari pak RT itu 350 ribu ini sisa banyak ini nah oke deh beli untuk pak RT sekaligus sisanya tak belikan untuk adik saya malah mas yuli njawil du kamu serius you serius oke deh kamu daftar sekalian saya ngisi formulirnya daftar resmi dan pada waktu saya daftar itu bayarnya 20 ribu jadi saya daftar NASA itu 20 ribu hasil dari closing produk yang saya jual ke orang lain pulang adik saya masih pipis dan semalaman pipis gak berhenti berhenti paginya jam 8 baru berhenti saya kasih makan oh kempes mulai mengempis saya kasih bubur macam-macam mulai situnya saya kasihkan begitu normal keluar dari kamar mandi 2 jam kemudian masuk lagi pipis lagi gak berhenti sampai besok pagi dan adik saya itu tidurnya di dalam kamar mandi begitu hari minggu adik saya diantarkan kakak saya naik becak ke Sarjito untuk tes urin dan tes darah dan bobotnya sudah berkurang sangat banyak dari 126 kilo menjadi 86 kilo dalam waktu 3 hari Rabu Kamis eh Kamis Jumat Sabtu begitu di cek lagi alhamdulillah adik saya tidak perlu cuci darah dan dinyatakan sembuh padahal yang barengan adik saya tes urin tes darah itu banyak sekali dan yang melihat adik saya dulu besar sekali itu banyak sekali begitu sekarang ketemu sudah kempas banyak sekali orang rumah sakit pada beli produk kesehatan ke saya menembus batas yang keberapa tadi nah singkat cerita 2007 kami nikah 2007 kami menikah anak anak mau lahir jadi istri saya sudah hamil jadi saya itu karena jualannya seperti itu produknya seperti itu ya teknik jualan saya itu keuntungan saya itu banyak tapi hanya habis untuk biaya rumah sakit biaya perawatan adik saya selamatan kakak saya nah ketika istri saya hamil anak pertama semalam sudah diceritakan ya oleh istri saya ya itu kisahnya itu ya seperti itu saya cerita anak yang kedua saja di saat itu saya kepingin menjalankan bisnis saya ini secara serius ya saya kepingin serius karena saya sudah sudah gak mau lagi kerja saya sudah gak mau lagi saya sudah janji pada pacar saya kamu tak nikahi itu untuk saya ajak piknik pacar kita berlanjut bukan seperti ini bukan malah kesana kemari melayani konsumen bukan kesana kemari melayani orang sakit bukan kesana kemari melayani petani saya gak mau maunya aku untuk kamu kamu untuk saya anak itu kita aso 2 hari pagi sampai pagi kita tuh bersama terus gak mau aku pisah tuh gak mau gak lihat kamu sehari aja aku pusing gak lihat kamu 2 jam aja aku udah pusing kok karena saya udah gak punya siapa-siapa lagi karena saya mulai mau serius dinasanya 2007 dan peringkat saya pada waktu sudah silver manager dan saya harus menetapkan tujuan saya harus damen saya harus penghasilan 50 juta dan saya menemukan figur aku harus niru Pak Ardi saya harus niru Pak Ardi maka begitu ada apa ada home sharing di tempatnya Pak Ardi saya datang dan saya hanya pengen meniru pakaiannya Pak Ardi seperti apa kombinasi pakaiannya dari warna dasinya warna jasnya warna celananya model sepatunya saya tidak butuh materi saya tidak butuh materi nasa saya butuh pakaian bisnis saya tidak butuh itu untuk materi produk itu saya bisa pelajari ada bukunya ada CD-nya terus bagaimana caranya agar saya bisa cepat ini saya ini Pak Ardi tidak perlu lama hanya satu minggu bahasa Inggris hanya saya hanya butuh satu hari untuk pengobatan alternatif saya hanya butuh satu hari untuk menjadi pemain tektor saya hanya butuh tiga hari untuk menjadi pedagang budi yang hebat saya hanya butuh dua hari untuk menurut Pak Ardi butuh lama tidak mau lama aku harus cepat begitu melihat Pak Ardi presentasi saya langsung ini jas sama cerana warnanya sama yang kontras warna dasi sama hem wah ini saya sudah ketemu bagaimana saya nanti akan cerita NASA kalau saya tidak tahu perusahaannya saya ajak istri saya cari PT NASA itu di mana meskipun saya orang Jogja tapi yang namanya jalan Kimangun Sarkoro itu tidak ada orang yang tahu orang Jogja tidak tahu jalan Kimangun Sarkoro karena memang tidak terkenal kalau jalan Jenderal Sudirman iya kenal Malioboro apalagi jalan Pangeran Senopati tahu tapi kalau Kimangun Sarkoro siapa yang tahu itu pahlawan mana saya cari untuk menemukan kantor NASA saya butuh waktu tiga hari nah begitu saya ketemu PT NASA ini dia ketemu alamat PT Natural Nusantara saya sudah meniru Pak Ardi saya harus mencari orang yang saya tiru lagi itu orang yang menembus batas siapa itu pendiri NASA siapa beliau Pak Hana saya harus ketemu Pak Hana ini begitu saya datang ke kantor saya langsung masuk setiap ketemu saya sudah gondrong saya panjang sekali ada karyawan halo halo selamat selamat pagi selamat pagi Pak dengan Mbak siapa bagian penjualan itu saya Ana oh Mbak Ana satunya Santi Mbak Ana dan Mbak Santi di kerja di NASA sudah berapa lama ingat ya saya distributor baru ketemu ketemu karyawan NASA malah saya yang banyak nanya bukan saya ditanyain bukan maaf saya distributor baru mohon saya bertanya enggak saya ini direktur saya seperti Pak Ardi saya datang ke kantor NASA itu saya mendatangi karyawan saya betul kan siapa kalau di kantor NASA malah Mbak Simbis kalau Mbak Simbis Anda enggak dapat apa-apa hanya stres tapi kalau Anda datang ke kantor NASA Anda harus menjadi pemiliknya seperti yang saya lakukan pertama kali Pak kerja di sini sudah berapa lama sejak NASA berdiri Pak oh berarti sejak Oktober ya iya gimana Pak kerasan kerja di sini ya kerasan lah Pak gimana bajunya kurang apa bayangkan dia enggak pernah tahu saya tapi saya menawarkan gimana Mbak baju seragamnya apakah perlu ganti apa butuh variasi tempat duduknya nyaman belum kalau nyaman nanti saya ganti lho kira-kira Mbak Ana sama Mbak Santi karyawan di situ sejak NASA berdiri perasanya gimana ini orang gila dari mana ini bentuknya aneh kayak gitu ngomongnya aneh benar terus saya tanya ini ruangan apa ini ruangan TS apa itu TS technical support Pak oh berarti yang menjerahkan tentang produk iya siapa yang kerja di sini berapa orang oh di sini ada Pak Happy itu di bagian peternakan Pak tapi orangnya belum datang terus ada Pak Joni itu di ilmu tanah terus siapa lagi ada Bapak Adi beliau bagian apa beliau bagian sama penyakit oh iya oke deh nanti siapa yang datang mau saya wawancarai bukan saya nanya tapi saya wawancarai nah sekarang kalau lantai atas apa ini bagian bonus Pak boleh saya naik oh boleh saya naik ke atas ketemu Mbak Neneng halo semuat pagi dengan Mbak siapa saya Neneng Pak woi Mbak Neneng di sini juga dari 2002 ya dari Oktober ya iya Pak gimana gajinya kurang gak Ethan gak siapa ini orangnya jadi menembus batas yang keberapa begitu datang langsung senior karena sudah menemukan figur yang cepat yaitu Pak Ardi dan sekarang saya baru melakukan kunjungan ke kantor saya saya ketemu karyawan saya gimana gajinya kurang atau tidak sekarang umsetnya berapa umsetnya sekian kedatangan saya ke sini itu meledakan umset Mbak sehingga nanti bonus gaji naik semua makasih ya saya turun bagaimana perasaan Anda dengar dengar cerita langsung depan begitu masuk tapi kantor lama saya langsung cegat permisi Anda siapa kalau saya sindu saya sindu saya distribusi nasa beliau menjawab saya sindu sugita Pak Uyatan beliau tiga tiga nama saya juga tiga nama saya distributor nasa saya 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 ketemu Pak Direktur ini ya gini Pak anak kedatangan saya ke sini saya join nasa ke sini untuk meredakan umsetnya nasa kalau sekarang masih 100 juta kedatangan saya ke sini untuk merubah jadi satu miliar kalau umsetnya nasa sudah satu miliar saya akan ubah jadi sepuluh miliar tapi kalau umsetnya nasa sudah ratusan miliar saya datang sini untuk menjadi triliunan rupiah kalau selama ini nasa hanya berkutar di Jawa kedatangan saya yang ke sini untuk go nasional tapi kalau sudah menasional kedatangan saya ke sini untuk membuat nasa menjadi go internasional saya pintar bahasa Inggris tapi karena saya tidak tahu caranya hajari saya pak cara bertanya beda tidak dengan anda maaf saya masih orang baru baru 30 tahun apa orang baru baru insaf ini yang terjadi wah ini anda orang yang saya cari oh iya anda terdaftar di mana di stok SAB 06 oh pak ardi sebentar lagi pak ardi di sini mumpung pak ardi belum ke sini sini mas pak sindu silahkan masuk saya jelaskan langsung mau minum apa kopi teh atau apa silahkan masuk ruangan saya nanti semua staff saya saya panggil untuk nanti ketemu pak sindu dan memberi tahu pak sindu gimana caranya produk kita kurang apa nanti pak sindu siang menilai saya di training produk oleh empat staff ahli nasa dan di presentasi langsung oleh pak hana mereka tidak tahu kalau saya datang ke situ jalan kaki tapi gertakan saya seolah-olah saya sudah pakai mersi nah karena saya sudah sedemikian luar biasa pada pak hana kalau saya sampai rontok saya rugi dan saya malu kalau saya sampai berhenti dari nasa saya malu kalau saya tadi tidak jadi demon saya malu kenapa karena sudah terlanjur terkenal kalau anda kan hanya semoga terkenal pak semoga stokis ya pak semoga saya qualified ya pak semoga saya demon ya pak yang amanah ya pak kan hanya semoga 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 dan semoga bukan yang serius aku harus bisa yang semoga orang lain dengan saya ketemu pak hana saya gertak begitu artinya saya menggertak balik saya harus konsisten karena pak hana sudah kadung kenal saya saya sudah menembus batas batas sudah saya tembus musok saya kembali dan maka kedatangan saya saya harus sekian juta poin saya harus begini saya harus begini anda saksinya ini kalau semoga itu ya antara ya dan tidak kok maka saya alergi dengan kata-kata semoga semoga jadi stokis yang amanah ya berarti stokismu gak bakalan amanah kenapa masih semoga kok kan gitu kalau stokis mau dapat bonus ya laporan nah itu itu baru benar bukan jadi semoga jadi stokis yang amanah ya mbak gak akan amanah dia kalau kamu mau dapat bonus stokismu laporan alhamdulillah alhamdulillah saya bisa saya bisa saya menjadi duplikatnya Pak Ardi dan saya komitmen di NASA dan Pak Hana itu mengerti sekali maka ketika saya diamond saya dibuatkan puisi nah yang kuning ini ini adalah puisi Pak Hana tulisan tangan Pak Hana itu tulisan Pak Hana untuk saya itu Pak Hana cerita lewat puisi tentang perjalanan saya di NASA bayangkan sampai nama silu nancep di benak dan di hati Pak Hana beliau tidak memaklumi saya tapi saya minta beliau menuntut saya oke itu dulu cerita dari saya saya yakin kalau Anda mau Anda akan menikmati indahnya menembus batas tapi kalau Anda tidak mau menembus batas silahkan dinikmati proses selamanya silahkan dinikmati buang-buang umur Anda kalau Anda tidak mau menembus batas silahkan berlama-lama di peringkat manager silahkan berlama-lama di kebingungan silahkan berlama-lama di tingkat aku masih distributor baru kok kalau Anda tidak mau menembus batas silahkan berlama-lama di silver manager dan silahkan ngemis-ngemis dengan kata-kata semoga karena dunia butuh kepastian impian butuh kepastian butuh action yang pasti bukan semoga itu dulu bapak ibu sekalian saya harap cerita saya ini bisa Anda ambil hikmahnya bisa membuat Anda memiliki impian yang baru dan saya tunggu gebrakan-gebrakan Anda saya tunggu action positif Anda saya tunggu progres Anda ini di penghujung tahun 2020 saya tunggu 2021 dari grup ini melahirkan berapa diamond director qualified terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi semangat pagi semangat pagi nasa luar biasa Anda jauh lebih bisa terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati